Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam suatu proses belajar mengajar Ada pun jenis-jenis media pembelajaran secara umum itu Yang pertama media visual Media visual ialah semua alat beragai yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat mata Seperti media cetak, buku, jurnal, modul, media dan prototipe seperti globe dan media realitas alam sekitar Yang kedua media audio Media audio adalah media yang isi pesannya hanya bisa diterima lewat indera pendengaran Seperti tap recorder, CD player dan radio Yang ketiga media audio visual Yaitu media yang mempunyai unsur suara dan gambar yang isi pesannya bisa dilihat dan didengar Seperti film dan video Yang keempat multimedia adalah gabungan dari berbagai media untuk menyampaikan informasi Seperti siaran televisi Nah ini adalah gambar contoh dari media pembelajaran secara umum Itu media visual ada globe, media audio itu radio, media audio visual, film dan multimedia siaran televisi Jenis-jenis media berdasarkan ciri fisiknya Ada dua yaitu media 2 dimensi dan media 3 dimensi Media 2 dimensi adalah sebutan alat beragai yang hanya memiliki panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar Seperti foto, grafik, peta, bagan, papan tulis dan lain sebagainya Yang kedua media 3 dimensi adalah media yang tampilannya dapat diawati dari arah pandang mana saja Dan mempunyai dimensi panjang, lebar, tinggi atau tebal Contohnya alam sekitar, kotak meja dan prototipe Ini adalah contoh gambar dari media berdasarkan ciri fisiknya Jenis-jenis media berdasarkan jumlah penggunanya Ada dua yaitu media individu dan media kelompok Yang pertama media individu adalah media pembelajaran yang penggunaannya hanya satu orang atau individu Seperti lab bahasa Kemudian yang kedua media kelompok adalah media pembelajaran yang penggunaannya dilakukan dengan satu gelas atau kelompok lain Contohnya film dan media proyeksi Jenis-jenis media pembelajaran berdasarkan cara penggunaannya Ada dua yaitu media tradisional dan media modern Media tradisional adalah media pembelajaran yang berkaitan dengan zaman dahulu Seperti lontar tapi yang masih sering digunakan sampai sekarang adalah kertas Kemudian media modern adalah media yang sudah diintegrasikan dengan elektronik Misalnya komputer, handphone dan lainnya Ini adalah gambar contoh dari media berdasarkan cara penggunaannya Itu media tradisional seperti kertas Kemudian media modern itu handphone Demikianlah pembahasan dari jenis-jenis media pembelajaran Wabillahi taufiq wal-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh